Artis Bollywood dikenal akan popularitas dan bakatnya dalam berakting. Tak heran jika banyak sekali yang mengagumi sosoknya. Tak hanya di negara India, namun juga beberapa negara di dunia. Namun meskipun memiliki banyak penggemar, beberapa artis Bollywood ini kesulitan dalam mencari jodoh. Bahkan sampai di usia yang sangat matang, mereka memutuskan untuk tidak menikah. Siapa sajakah mereka? Susmita Sen Aktris yang mengawali karir dari memenangkan ajang Miss Universe ini dikenal memiliki paras yang cantik dan bakat yang luar biasa. Meski dikenal memiliki banyak penggemar dan sempat menjalin kasih dengan beberapa laki-laki, Susmita memutuskan untuk tidak menikah. Kini di usianya yang menginjak 44 tahun, Ia sedang menikmati perannya sebagai ibu tunggal setelah mengadopsi dua orang anak. Parvin Babi Parvin merupakan aktris Bollywood yang sangat populer di tahun 1970-an. Karena kesuksesannya tersebut, Ia dikenal memiliki kekayaan yang sangat berlimpah dan kehidupan yang glamor. Ia sebelumnya dikenal dekat dengan beberapa laki-laki, seperti Mahesh Bhatt, Kabir Bedi, bahkan Amitabashan. Namun hingga ia meninggal di usianya yang kelima puluh lima tahun, Ia tidak juga menikah. Anu Agarwal Agarwal lahir di New Delhi pada 11 Januari 1969. Ia sukses menjadi model dan artis di tahun 1990-1996. Aktris cantik ini meninggal di usia empat puluh sembilan tahun dan belum menikah. Tabu Tabu Setelah itu, Ia tampak menjalin hubungan dengan aktor Nagarjuna. Meski begitu, di usianya yang keempat puluh delapan tahun ini, Tabu masih tetap belum menikah. Salman Khan Aktor legendaris Bollywood ini masih belum menikah meski sudah berusia lima puluh empat tahun. Sebelumnya, ia pernah menjalin hubungan dengan beberapa aktris cantik, seperti Somi Ali, Aiswarya Ray, dan Katrina Kaif. Salman Khan juga hampir saja menikahi Aiswarya. Namun hubungan keduanya kandas, lantaran Salman terlalu prosesif dan mengekang Aiswarya. Itulah dia beberapa artis India yang belum menikah meski sudah berumur sangat matang. Apakah salah satunya adalah favorit kamu? Terima kasih telah menonton!